selamat siang kembali lagi di channel Bajing Tech nah kali ini kita akan mereview masalah rasio racing ini rasio racing satu set ya terus ini ada rasio 5-5 123-5 terus ini rasio tiganya dua tipe ini rasio 5 sama rasio tiga nah ini yang kemarin pada tanya Mas buat di review rasionya tiga sama lima yang buat turing sama buat harian yang buat dioper biar enggak rpnya drop nah ini kali ini kita review bareng-bareng apa saja rahasianya sebenarnya nggak ada rahasianya sih cuman hitungan-hitungan saja disini nanti ada hitungannya nanti saya jelaskan ini masih di depan bengkel neduh bawa pohon jambu itu masih antrian motor-motornya yamma visar kopling hidrolis ini yang dalamnya pakai smash juga ini reviewnya besok kali ini kita bahas masalah ini dulu yang pertama kita bahas masalah ukuran rasio disini disini saya jelaskan ya ini untuk ukuran rasio standar air rigging satunya 1234 duanya 1630 dan seterusnya nah ini ini kalau rasio racing Hai hitungannya seperti ini ini hitungan ini bukan hitungan baku ya jadi setiap mesin setiap spek mesin setiap mekanik ini punya hitungan sendiri-sendiri jadi kalau semua mau pesen disini bisa pakai hitungan nah sendiri bisa atau hitungannya dari sini bisa nanti tinggal ngomong aja speknya mau buat apa mau buat turing apa buat balap buat standar bobok apa standar cuna apa FFA nah itu nanti ukurannya sendiri juga kalau sudah ada ukuran dari bengkel masing-masing bisa juga nanti tinggal order kesini ukurannya dibuatkan seperti ordernya nah yang pertama kenapa kok air rigging itu liar karena ini primernya satunya ini terlalu ringan ditambah lagi sungguh roda air rigging itu terlalu pendek jadi pasti tenaga bawahnya gigi satu buahnya pasti motornya ngangkat-ngangkat kayak motornya masih ini satu-duanya ngangkat-ngangkat tapi atasnya lemes nanti kita jelaskan disini apa saja yang perlu dirubah terus cara ngitungnya bagaimana yang kedua masalah hitungan rasio nah ini kebanyakan ya itu kalau air rigging itu yang dirubah gigi satu dua itu depan belakang jadi ini gigi satu sama gigi dua ini ini primer sama sekunder yang dirubah soalnya kenapa prinsipnya gini kalau RPM motor itu biasanya tenaga bawahnya itu masih besar jadi gigi satu sama duanya primer sama sekunder yang dirubah soalnya kenapa kalau cuma salah satu yang dirubah itu masih tenaganya masih turah-turah bahasa Indonesia apa ya kelebihan tenaga nah seperti itu jadi lap alangkah lebih baiknya jika primer sama sekunder yang dirubah ini malah ada permen juga disini terus eh kenapa kok cuman satu sama dua yang sepasang yang dirubah nah soalnya tadi tenaga bawahnya sudah mencukup mumpuni ya terus 345 nya kenapa kalau yang dirubah cuma sebelah-sebelah ada yang dirubah sepasang tetapi sepasang itu eh perbandingan lompatnya hitungannya itu tidak seberat satu kedua dua ketiga soalnya kenapa kalau RPM tengah ke atas itu tenaganya tidak segala RPM bawah maksudnya dari awal jalan sampai pertengahan top speed itu tenaganya lebih besar daripada pertengahan top speed ke top speednya jadi yang eh rasio empat sama limanya itu malah kebanyakan malah turun nah seperti itu seperti disini ya ini gigi rasio ini ini hitungannya ini 1432 dari aslinya 1234 jadi motornya nafasnya satunya panjang begitu juga duanya 1630 ini 1729 bisa dipahami nah intinya gini semakin dia giginya naik semakin dia motornya jalan semakin berkurang tenaganya jadi dari sini perbandingan angkanya ini lompatnya dari besar nanti ke kecil-kecil-kecil-kecil ini rumusnya juga ada kok di apa komputer maksudnya ada ada softwarenya juga bagaimana cara ngitung yang benar terus speknya seperti apa mah rasionnya tipe omalan nah tuh terus selanjutnya itu hitungannya gimana mas cara ngitung rasinya biasanya ini kan sudah saya kasih tanda gigi satu gigi dua itu naik soalnya kenapa kali hitungan buat balap loh ya kalau motor itu malah pakai rasio itu standar misalkan itu motornya liar susah dikendalikan pertama jokinya dia capek kedua temennya udah jalan dia masih sibuk motornya jamping-jamping terus logika seperti di drag dilihat aja temenya motor yang nggak jamping sama motor yang jamping tapi yang sama-sama kencengnya lu ya pasti temenya bagus yang motor yang nggak jamping jadi tenaganya itu tersalur sempurna dari mesin turun ke rasio nanti ke final gear seperti itu untuk selanjutnya kan pasti pada tanya mas kok kenapa kok satunya sama duanya yang naik nah gini ini jadi dari dua belas ini ke empat belas jadi satunya itu penentu penentu maksudnya sebagai sebagaimana besarnya dia powernya powernya seberapa besarnya itu penentunya ke satu ini satunya apapunnya langsung dua belas ini duanya itu juga naik tapi naiknya juga enggak enggak banyak jadi ini didekatkan ke satu begitu juga ini sembilan belas dua lima jadi intinya gini penentunya itu satu gigi satu panjang jadi nafasnya panjang terus kedua tiga seterusnya sampai lima itu nafasnya pendek pendeknya itu ngikutin biar nyambung dioper tidak drop atasnya tetap jalan jadi kalau kasusnya dia reking reking standar kenapa gigi limanya drop mas nah itu nanti kita bahas nanti jadi intinya itu satunya buat penentu dua naik tiganya turun kenapa kok kena tiganya turun soalnya ini perbandingannya kalau tenaga di tengah itu kan tenaganya semi nggak kuat-kuat banget jadi tiganya diturunkan yang 26 jadi 25 ini yang diganti cuman yang sekundernya yang belakang ini ini yang diganti nah terus empat empatnya itu standar itu rata-rata semua hitungan rasio gigi empatnya itu standar 2224 itu mau yang atasnya ini racing ganti semua hitungannya ganti semua tapi rata-rata empatnya standar terus gigi limanya itu juga Hai turun juga jadi dari 24 ke 23 jadikan lompatnya dia nggak jauh dari 22 ke 23 jadi cuman naik satu mata sedangkan ini 22 ke 24 Hai naiknya kedua mata makanya dia operanya drop ya seperti itu terus Hai kenapa kok rasio racing itu itu banyak ada yang mudah pecah Mas nah gini itu masalah metalurgi bahan ya yang kuliah jurusan teknik mesin pasti semua tahu masalah metalurgi jadi kalau benda keras itu rasio itu kalau dia terlalu keras itu juga enggak bagus gampang pecah soalnya kena hentakan kalau gesekan Oke enggak masalah tapi kalau hentakan kan rasio hentakan ini sama ini bahwa banyak itu kalau kena hentakan kalau rasinya terlalu keras bahannya itu gampang pecah terus kedua kalau bahannya terlalu lembek dia juga gampang aus nah makanya bahannya cari yang kandungannya campurannya pas makanya kita pakainya bahan VCN ini bukan rasio sambung lo ya maksudnya rasio kanibal jadi ini dari bahan utuh bukan rasio standar yang tengah terus yang luar itu rasio kanibal bukan ini dari bahan mentah bahan mentah semua ini di satunya juga itu bahan mentah semua jadi masuk asnya yang primer itu kan dapat gigi satu ini yang paling mahal ini gigi satunya ya kalau yang lainnya hitungannya sudah murah misalkan ganti lu ya seperti itu sekarang kita bahas masalah rasio tiga sama lima punya reking yang best seller ini percaya boleh nggak boleh rata-rata kalau yang trek Kalimantan trek Sumatra apalagi anak-anak Jawa Barat Bandung nah itu pada ganti rasio ini tiga sama lima soalnya kenapa ini hitungan rasio racing ini semua ukuran pasti punya ukuran masing-masing jadi gigi satu gigi dua itu tergantung kekuatan mesin masing-masing nah gigi tiga sama gigi limanya itu biasanya cuman satu ukuran ini 1925 sama 2322 itu semua hitungan rasio tetap gigi tiga nya sama limanya seperti hitungan ini jadi gigi tiga ini ini yang diganti sekundernya yang belakang 25 yang depan primer pakai aslinya sama juga ini ini primernya pakai asli sekundernya yang diganti empatnya standar nah gigi limanya ini yang diganti primernya 2322 nya sekundernya itu asli nih yang ini kan gigi geser ini pakai yang asli bawaannya yang diganti gigi ininya primernya jadi gini kenapa kok rasio racing yang gigi lima itu kalau gigi 1234 itu power Oke enggak masalah kalau gigi gigi tiganya belum begitu kerasa ya kalau ini membuat turingan jarak jauh biasanya tiganya kerasa ini yang diganti cuman lima sama tiga soalnya kenapa kalau eriking 1234 itu RPMnya ngisi terus tapi biasanya 4 ke 5 dia langsung jatuh soalnya apa ini hitungannya lompatnya terlalu besar jadi 22 ke 24 harusnya kan dia lompatnya cuma kecil jadi ini didekatkan ini ukuran 24 ini didekatkan 22 jadi dia paketnya 23 ini juga tetepnya pakai 22 nah ada yang tanya Mas kenapa kok rasio nya lebih kecil hitungannya tapi giginya enggak lompat diameternya ini diameter gigi lima ini ini diameternya selisihnya nol koma sama yang 24 tapi dia merubahnya ke modul gigi gimana caranya biar giginya ini nah ketemunya seperti ini dia enggak terlalu longgar itu makanya dia tetap aman walaupun yang belakang terpakai yang sekunder jadi udah paham kan kenapa eriking itu gigi limanya kalau dioper drop itu karena dia ukurannya lompatnya terlalu jauh 22 ke 24 makanya ini dibuatkan yang ukuran 23 ini rata-rata loh Mas kalau motornya laku dijual ini pada dilepas dulu motornya pasang rasio aslinya limanya baru dijual kalau dapat motor lagi ini dipasang lagi biasanya seperti itu tahu kalau mau beli di sini ini rasionya garansi rumpal kita ganti baru gratis makanya ini kalau buat harian cukup yang diganti gigi 325 sama gigi lima ukuran 23 ini ini mau ketemu track panjang Oke mau ketemu track naik turun enggak masalah kalau cuman buat mesin turingan mesin harian gigi satu-duanya enggak usah dirubah pakai 1234 1630 cukup tiga sama limanya yang dirubah mungkin sampai di sini mes masalah penjelasan mengenai rasio Hai sudah banyak yang paham sudah enggak penasaran kenapa kok gigi tiga sama gigi limanya yang sering diganti soalnya yaitu tadi kalau buat harian ini pakai ukuran 14 ya Mas misalkan gigi 1 pakai 14 itu sama aja seperti berangkat motor berangkat pakai gigi 2 kan berat jadi mubadir kalau motor harian tapi rasinya full 12 nya berat ketemu jalan macet itu juga repot harusnya pakai gigi 1 bisa jalan langsung malah keberatan gigi jadi kayak gigi 2 malah motornya lemes nah yang diganti cuma gigi tiga sama gigi limanya aja sudah cukup ini masalah rasio racing untuk selanjutnya besok kita masalah ke bodi gimana yang merubah sudut sok biar buat touring buat harian nyaman karena kenapa ya sedikit info aja sok belakang eriking itu terlalu tegak makanya kan ada rumusnya juga caranya gimana ngitungnya seperti apa Nah itu untuk episode selanjutnya mungkin untuk episode masalah rasio kali ini udah jelas mungkin cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan terima kasih jangan lupa di subscribe ya guys